Intro Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang panjang Jaksa dari Kejari Sumbawa akhirnya menetapkan status tersangka terhadap empat orang dalam pengerjaan proyek Talut Penahan Ombak di Pantai Patedong, sebotok kecamatan Labuan Badas Pemeriksaan terhadap empat tersangka ini dilakukan beberapa bulan terakhir Sejak kasus ini mencuat karena adanya dugaan penyelewengan dana yaitu proses pembayaran proyek APBD senilai 186 juta rupiah ini dilakukan 100% padahal bangunan fisiknya belum rampung Persoalan lain yang muncul adalah adanya penggunaan material bangunan yang tidak sesuai spesifikasi Setelah dilakukan pemeriksaan selama empat jam sebagai saksi akhirnya Jaksa langsung menaikkan status keempat dari saksi menjadi tersangka dan langsung dilakukan penahanan Empat tersangka ini antara lain PPK, IKA, Iwan Kurniawan, IS, Isnaini sebagai konsultan pengawas, KR, Kurniawan, konsultan serta FR, Faruk Direktur CV Putra Daerah yang mengerjakan proyek tersebut langsung digelandang ke mobil petugas dan langsung dibawa untuk dilakukan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa, Iwan Setiawan, mengatakan keempat tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan Menurut kejari, penahanan tersebut didasari oleh dua alat bukti yang kuat sehingga perlu dilakukan penahanan karena ada kerugian negara dalam pengerjaan proyek talut ini Berkas kasus dugaan korupsi, Pak Tedong akan segera dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Mataram Tim kami, tim penyidik sudah menemukan dua alat bukti yang cukup sehingga kami lakukan upaya paksa kita langsung tetapkan bersangka kita langsung tetapkan penahanan Sedangkan MN Muhammad Nasir yang merupakan kontraktor pelaksana proyek selaku peminjam bendera perusahaan telah dipanggil tapi tak datang tanpa alasan yang jelas dan akan dipanggil ulang pada minggu depan dengan sejumlah saksi lainnya Dari Kebupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Irwan Taliwang, GED TV Dari Kebupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat